Oke guys, balik lagi bersama gue, di video kali ini gue akan mereview mobil salah satu garapan dari kupu-kupu malam juga Setelah kemarin gue mereview selo, nah kali ini Toyota Alphard kewarian tahun 2004 dimotif lagi oleh kupu-kupu malam Jadi lebih panjang dan dalamnya lebih mewah lagi dan ini dikenal dengan Alphard Joker So kita akan lihat lebih lanjut detail isinya seperti apa dan ubahannya apa aja Nah dari sisi samping bisa dilihat bahwa bagiannya diperpanjang adalah sebelah sininya Ini diperpanjang 1 meter, ditambah 1 meter dengan kaca custom, terus body kit, body kit ini juga custom dari kupu-kupu malam Bahkan juga untuk desain grafisnya airbrushnya ini custom dari kupu-kupu malam dengan velg 2 ring diperlebar Dan mobil ini menggunakan airsus juga jadi bisa naik turun dengan kontrol dari dalam Dan untuk audionya mobil ini semua terhubung dengan android Jadi kalau pengaturan atau untuk konfigurasinya pun semua dari android Nah untuk sektor mesin ini karena ini tipe tertinggi jadi menggunakan mesin V6 3000 cc Yang bawaan emang dari Toyotanya lalu ditambah dengan supercharger merek Nissin dengan tipe AMR500 Lalu dengan beberapa tambahan disininya ini wastegate nya pakai turbo smart Terus spoolnya tadi pakai tail dan ini di tuning oleh shift engineering Dan joknya emang dia spesialis untuk kesin Nah untuk tadi kan emang udah di convert jadi untuk lampu depan ini menggunakan bawaan velgfire ini kalau gak salah yang GN2 ya Setelah yang dulu popular alphard ini terus ada tong velgfire dan alphard ini pakai lampu yang punya velgfire Lalu fog lamp custom karena bempernya pun mengikuti dengan body kit buatan Terus lampu belakang ini jalannya agak jauh juga ya karena diperpanjang Lampu belakangnya ini juga tampilannya sudah diubah Jadi dari segi lampu, lampu udah beda Terus body kit lagi ngikutin Desain oleh kupu-kupu malam Yang mungkin hanya terlihat bawaan alphard yang gen pertama tuh ya sininya aja kali ya Sama jendela mungkin Itu aja Nah beralih ke bagian paling nyaman dari mobil ini yaitu berada di bagian penumpang yang belakang Ini udah interior full diubah dengan perpanjangan tadi body ditambah 1 meter Jadi itu cukup untuk space audio dan TV yang berada di sebelah situ Dan untuk jog itu ya di belakang ini hanya di bagian sofa belakang Dengan head ada layar TV 4 buah 2 buah di kanan 2 buah di kiri Lalu ada dilengkapi dengan telepon juga Jadi telepon ini langsung menyambung ke bagian depan di depan itu sampai pengemudi itu ada Lalu ini sebenarnya lampunya bisa nyala yang di atas sini Kita coba terus ini kayak Ini masih bawaan dari alphard ya Cuma ada tambahan lampu Terus Ini bisa karaoke juga Jadi tadi ada mic juga di samping Terus remote juga banyak Ini untuk mengontrol ke TV sama ada DVD juga Jadi bisa masukin CD dan karaoke dari situ Terus audio juga lengkap di sebelah situ Dan untuk sofa ini sebenarnya bisa diselonjurkan ya Kalau itunya diselonjurkan Jadi diangkat begini buat laki Lalu kontrolnya juga ada di sini keyboard Dan emang mobil ini untuk audio dan semacamnya itu dikontrol langsung dari aplikasi Itu ada di tab sama di handphone Dan itu aplikasinya pun request Jadi bikin sendiri untuk mengontrol yang ada di mobil ini Nah yang ini bagian yang bisa dilihat dari yang tadi buat tunjukin Itu TV Ini Smart TV di sini jadi udah bisa konek internet juga Lalu speaker Samsung di kanan kiri Terus subwoofer di bawah sebelah sini Dan ini udah ada kulkasnya juga Di sebelah sini apa ya Kulkas kecil Terus di sini udah ada tempat gelas-gelas minumannya Ya cocok buat minum-minuman yang berkelas gitu sih sebenarnya Terus ini semua bisa di majuin juga Jadi kayak ini bisa Eh ini bisa dengan remote akan maju Terus ini juga Lalu ini juga Ya pokoknya itu sebelah itu Dan ini atasnya juga udah ada sunroof bawaan juga sepertinya Ini bawaan dari Toyota nya sendiri Bagian panel bawah ini Dia sebenarnya print-printan Jadi ini gambarnya di print Terus lalu dilapisin dengan kaca Dan ini kesannya mewah banget Dan kenapa sih ini banyak banget kayak Apa ya Kartu-kartu gitu Kayak tadi di luar itu airbrush nya juga ada diselipan kartu-kartu gitu Terus di sini di pintu pun juga Ada list kartu-kartu gitu Daftar kartu dan ditengah dengan joker Lalu di sini juga kartu ya Karena joker itu identik dengan kartu Jadi mungkin karena itu Diambillah Apa ya Temanya sama Jadi Perpaduannya Makanya mengambil seperti ini Nah untuk bagian depan ini Seperti ini keadaannya Jadi Selama dari ini Tadi Telepon yang di belakang itu Dia nyambungnya ke sini Di bagian depan itu ada ininya Terus Bagian ini kan tadi Ketutup kari-kari ada TV sama Sebenarnya ada gambar joker Tapi Ini bisa diturunin Jadi langsung Dari belakang Lihat ke depan gitu Langsung bisa juga Terus Untuk panel Panel interiornya ini Dia Memadukan kulit dengan Bahan plastik ya Bahan plastik dengan Warna ungu Seperti Warnanya joker juga Terus Kulit Jok kulitnya Terus Pokoknya semua yang kulit ini Pake Murano Nah ini juga di joknya juga terdapat Ada Unsur-unsur Kartunya Kartu remi Kartu remi nya lagi Ada kartu identiknya joker Terus Apalagi ya Bagian Simple sih sebenarnya Bagian depan itu ya Ad unitnya Ini Terus TV juga ada di sebelah sini Di bagian nembang Terus Audio pun juga Di sisi Twitter Juga udah ada Terus Di bagian Sini pintu juga udah ada Dan Ada dua TV juga Di bagian ini Ini Kan dari mobil juga Dibilangkapi dengan Airsus nih Ini Airsus nya pake dua titik Terus Merkanya VR Nah sekarang Gue mau nyoba nih Ini terutama kalinya juga Menyoba Mainin Airsus Ini Ini yang belakang nih Kita turunin Terasal gue yang Kalau dimasukin Nah Untuk sektor kaki-kaki Tadi Velg ini Didesain Seperti Meja judi Jadi Kalau kalian tahu Meja judi yang biasa diputer gitu Akoin Ato Dadunya Nanti Terus ini yang muter ke angka mana Nah itu terinspirasi dari situ Terus Untuk kremnya Ini Bagian depan itu Pake Brembo juga Udah Brembo yang Lempot Belakang juga Yang 4 Jadi Depan belakang itu Dalam Brembo Jadi pengreman nya juga diupdate Selain dari bawaan Dari si Alphard Toil Alphard nya ini Dengan sensor-sensor nya Pengreman pun Kaliper nya juga diperbesar Dengan Dukung Brembo ini Ya Oke guys Jadi Sekian Itu aja Yang bisa gue review Dari Alphard Joker Buatan kupu-kupu malam ini Yang basic nya ngambil dari Alphard generasi pertama Yang tahun 2004 Dengan tipe tertinggi Dengan segala ubahannya itu Dan juga upgrade-an audio Tadi itu sebenernya Di bagasi juga Terdapat audio juga Cuma karena Ternyata Gak bisa dibuka Jadi kita gak bisa lihat Tapi Dengan lihat fitur-fitur yang Dari bagian belakang ini Terus Depan Lalu Luar Itu juga Udah cukup menggambarkan Bagaimana kesan mewah Dari mobil ini Dan Kenapa dinamakan Joker Ya Emang desain nya Yang ambil dari itu Dan berinspirasi dari situ So Itu aja yang bisa Aku jabarin dari video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa di like Share dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih